Intro Tintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah masyarakat belajar uang kuno atau numismatik Topik pembicaraan kali ini koin duit 5.16 golden yang dicetak dari tahun 1802 sampai dengan 1826 Ini adalah video 5 tentang duit 5.16 golden masa pemerintah Nedelan Indis yaitu duit tahun cetak 1818 sampai dengan 1826 Video 1 tentang duit 5.16 golden cetakan overreysel tahun cetak 1803 sampai dengan 1806 Video 2 cetakan holand dari tahun 1802 sampai dengan tahun 1807 Video 3 koin duit masa pendudukan Perancis di Nusantara yaitu tahun cetak 1807, 1808, dan 1809 Video 4 duit masa pendudukan Inggris di Nusantara yaitu duit tahun cetak 1814, 1815, dan 1816 Ada pun video 5 ini masa pemerintah Nedelan Indis duit cetakan Surabaya dari tahun 1816 sampai dengan 1826 Tiap tahun cetak tersebut mempunyai berbagai varian Dimulai dengan tahun cetak 1816 Variasi pertama menggunakan dae dari H.D.Hus dengan Minmark H Variasi kedua tanpa Minmastermark Selanjutnya tahun 1818 mempunyai variasi antara lain Variasi pertama angka 5 yang terbuka Variasi kedua Angka 5 nya lebar tapi tertutup Variasi ketiga Angka 5 x 16 ukurannya kecil Variasi keempat Ukuran perisai besar yaitu 12,5 x 11 mm Variasi kelima Ukuran perisai besar yaitu 12,5 mm x 11 mm dan makgotanya tanpa hiasan Variasi ke enam Minmark yang umumnya berupa garis-garis Tapi yang variasi ini berupa seperti bunga Berikutnya duit 5 x 16 golden tahun 1819 Mempunyai variasi yang pertama Ukuran perisai kecil 11 x 9 mm Variasi kedua perisai kecil 11 x 9 mm Angka 5 besar Variasi ketiga perisai besar Ukuran 12 x 11 mm Variasi keempat Ukuran perisai 12 x 10 mm Berikutnya duit 1820 Variasi pertama Angka 5 ukuran besar Minmark cahaya bintang berbentuk seperti bunga Bukan garis-garis Bukan garis-garis Variasi kedua Mahkotanya kecil Variasi ketiga Ukuran perisai 11 x 9 mm Minmark sinar bintang tercetak agak tebal Variasi keempat Bentuk mahkota lebar dan melengkung di bagian atas Variasi kelima Perisai kecil Ukuran 11 x 9 mm Mahkotanya kecil Variasi keenam Perisai kecil Perisai kecil 11 x 9 mm Mahkotanya kecil Huruf-hurufnya juga kecil Variasi ketujuh Perisai terdapat di sisi depan Atau obverse Juga ada di sisi belakang Atau reverse Jenis ini sangat langka Variasi kegelapan Pada seperenam belas Angka enamnya melengkung Tahun 1820 ini Terdapat jenis bruf berbahan perak Dengan plase yang tebal Selanjutnya duit tahun 1821 Ada yang perisainya bergaris 1 Dan ada yang bergaris 2 Variasi perisai yang bergaris 2 antara lain Variasi pertama Ujung mahkotanya melengkung Variasi kedua Angka limanya kecil Minmark sinar bintang berbentuk menyerupai bunga Variasi ketiga Perisai ukuran kecil 11 x 9 mm Variasi keempat Bentuk perisainya kotak Dan disperenam belas Tanpa tanda per atau pemisah Variasi kelima Perisai kecil Ukuran 9 x 8 mm Dan mahkotanya besar Variasi keenam Perisainya kecil Ukuran 9 x 8 mm Dan mahkotanya juga kecil Variasi ketujuh Perisai kecil Perisai kecil 9 x 8 mm Mahkotanya kecil Variasi kedua Variasi kedua Perisai ukuran 8 x 9 mm Pada 1 x 16 mm Pada 1 x 16 angka satunya runcing Variasi ketiga Perisai lebar Variasi keempat Salah cetak pada inskripsi bataf Tercetak batak Kemudian huruf A Berikutnya duit tahun 1822 yang perisiannya satu garis variasi pertama perisian kotak 9x9 mm variasi kedua perisian kotak 9x9 mm dan buntut angka 5 tidak melengkung variasi ketiga perisian kotak 9x9 mm dan buntut angka 5 tidak melengkung dan pada 1.16 angka satunya lancip variasi keempat perisiannya sempit pada 1.16 angka satunya lancip variasi kelima huruf G tanpa diikuti tanda titik ukuran perisian 11x9 mm sedangkan variasi yang perisiannya bergalis 2 dengan perisian persegi 10x10 mm berikutnya duit duit tahun 1823 variasi pertama pada 1.16 ujung angka satunya runcing variasi kedua perisian kotak 9x9 mm variasi ketiga perisiannya sempit ukuran 9x8 mm berikutnya duit tahun 1824 variasi pertama perisiannya ukuran medium 9x8 mm variasi kedua perisiannya kotak 10x10 mm selanjutnya duit tahun 1825 variasi pertama perisiannya kotak 9x9 mm variasi kedua perisiannya ukuran medium 9x8 mm variasi ketiga terdapat 4 titik pada mahkota variasi keempat pada 1.16 ujung angka satunya runcing variasi kelima tidak ada titik di mahkotanya selanjutnya tahun 1826 sebagai tahun terakhir duit 5.16 golden mempunyai banyak jenis sehingga terdapat berbagai variasi semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!